Menang lagi, PSM tempel ketat Persija Jakarta, Kenzo Maihero. PSM Makassar berhasil memenangkan laga melawan Tuan Rumah Arema FC 0-1 pada laga pekan ke-22 Liga 1. Kenzo Nambu menjadi pahlawan kemenangan PSM atas Tuan Rumah Arema FC. Kenzo mencetak gol ke gawang Arema FC di menit ke-65. Laga yang berlangsung di Stadion PT IKA Jakarta ini berlangsung keras. Bahkan kedua tim harus bermain dengan 10 orang setelah masing-masing memproles satu kartu merah. Pemain Arema FC Jayus Haryonum mendapat kartu merah di menit ke-34. Sedang pemain PSM Makassar Safrudin Tahar juga diganjar kartu merah oleh Wasid di menit ke-48. Gol Kenzo Nambu bermula dari serangan yang dilancarkan PSM Makassar dari sisi kanan pertahanan Arema FC. Everton Nascimento yang berada di dekat petak penalti mampu melepaskan diri dari dua pemain Alema FC. Ia kemudian memberikan umpan ke Yance Sayuri. Selanjutnya Yance Sayuri memberikan umpan silah mendatar. Mula umpan Yance Sayuri disambar Kenzo Nambu yang sudah berada di mulut gawang Arema. Kemenangan PSM Makassar ini menggeser Persib Bandung di posisi dua kelasmen Liga 1. Dengan tambahan tiga poin, PSM Makassar kini mengoleksi 44 poin sama dengan poin yang didapat oleh Persija Jakarta di puncak kelasmen. Hanya saja PSM Makassar tak menggeser Persija Jakarta di puncak kelasmen lantaran kalah head-to-head. Persib Bandung sementara turun ke posisi ketiga dengan 42 poin. Persib Bandung masih berpotensi naik ke puncak kelasmen menggeser Persija Jakarta jika mampu mengalahkan PSS Sleman. Pada minggu 5 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!